Halo assalamualaikum teman-teman, kali ini aku lagi bikin orek tempe kering pedas manis Nah ini tuh enak banget ya, kalau lagi akhir bulan stok tempe kering kayak gini aja Makan pake tempe aja udah enak banget pake nasi panas Kalau mau lebih awet ini kita bisa tutup dengan wadah tertutup seperti ini Yang rapat ya, kalau bisa pake tupperware Dan ini bisa tahan 3-5 hari di suhu ruang Langsung aja kita bikin, caranya ini ada satu papan tempe ukuran yang sedeng Dipotong tipis-tipis dan potong lagi memanjang korek api Pokoknya setipis mungkin sesuai selera aja Semakin tipis biasanya jadi semakin garing ya Nah untuk bumbunya ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih dan diiris tipis semua Kemudian siapin juga 3 buah cabai keriting merah, ada 2 buah cabai rawit merah Ini gak terlalu pedas ya, kalau mau yang pedas banget bisa ditambah lagi rawitnya bisa 6 atau 7 Cabainya diiris serong, agak tipis-tipis supaya cantik hasilnya Kemudian ada 2 potong lengkuas, kurang lebih 2 cm ya 1 potongnya 3 lembar daun salam ukurannya yang kecil-kecil, kalau yang gede boleh pake 2 2 lembar daun jeruk dibuang tengahnya itu ya batangnya atau tulangnya, supaya gak pahit nanti Bumbunya disisikan dulu, lanjut disini ada 1 keping gula merah Kemudian ada 6 buah cabai merah yang sudah digiling atau dihaluskan Cabainya ini aku rebus dulu ya sebelum dihaluskan Lanjut disini ada 1 sendok teh asam jawa yang dilarutkan dengan air Airnya kurang lebih 50 ml Nah disini tempenya kita akan goreng dulu Panasin minyaknya itu agak banyak ya, dipanasin sampai bener-bener panas Baru masukin tempe Goreng dengan suhu sedang aja Dan ini kita tunggu sampai agak garing ya atau warnanya tuh sampai coklat-coklat keemasan Kalau sudah seperti ini, aku rasa sih ini udah mateng ya Pokoknya sesuai selera aja, kalau agak lama mungkin nanti jadi lebih garing Tapi kurang enak gitu terlalu kering Nah ini disini aku langsung angkat aja Lalu kita lanjutkan aja goreng tempe selanjutnya Disini aku cuma sampai 2 kali penggorengan aja ya Karena minyaknya ini lumayan banyak Setelah itu minyak yang tadi dikurangi dan dibersihkan Lalu kita tubis dulu bawang merah, bawang putih juga lengkuas Ditumis sampai warnanya tuh agak kecoklatan ya Sampai seperti ini Dan mateng juga harum Baru masukkan bumbu halusnya ini ya, cabai giling Masukkan juga irisan cabai, daun salam dan juga ini daun jeruknya Kita tumis lagi Karena kita tadi pakenya cabai giling yang udah mateng ya Cabainya udah direbus, jadi nggak perlu lama-lama Kita bisa masukkan gula merah Tumis sampai gula merahnya ini mencair ya atau lumer Setelah gula merahnya lumer, bisa masukkan kecap Kecap digunakan seperlunya aja Sesuai selera, kalau mau yang manis dan warnanya tuh tekat gitu Bisa ditambah lebih banyak dari ini ya Nah kalau ini tuh warnanya nggak terlalu pekat Kemudian masukkan air asam jawa, sedikit aja Tambahin garam 1 sendok teh dan setengah sendok teh penyedap rasa Nggak perlu ditambahin gula putih Karena tadi kan gula merah juga kecapnya itu udah manis ya Ini kita tumis sampai mengental seperti ini Pokoknya sampai membentuk karamel Lalu matikan kompor dan kita masukkan tempe yang sudah digoreng Setelah tempenya masuk ini kita nggak bisa nambahin bumbu lagi Jadi tadi tuh saat ditumis bumbunya itu sudah harus dipastikan Rasa asin, asam, manisnya itu ya cukup atau tidaknya Untuk mengaduknya ini harus cepat Karena tadi kan kita matiin kompornya Takutnya kalau kelamaan itu Jadi nanti karamelnya itu mengeras dan susah untuk diaduk Oke teman-teman ini dia ya hasilnya Orek tempe kering pedas manis Tahan 3-5 hari suhu ruang Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton